Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya Selamat datang ibu, oke boleh perkenalan nama ibu siapa? Penny Ibu Penny, berarti dari jaketnya kita tahu nih ibu ya Oh iya, pejuang jalanan Oke kalau boleh tahu bu, ini motornya N-Max, kira-kira tahun berapa? Tahun 2022 ya Kira-kira nih ibu, dalam tahun ini ruta tempuhnya sehari itu berapa? Saya sehari bisa 200 sampai 300 km Amazing ya, 200 km Ya perjuang, perjuangan seorang ibu untuk anak-anaknya nih Pak Paskel Oke, berarti kalau misalkan dari 200 sampai 300 km per hari itu Ini pasti motor sudah bisa kita bilang itu tidak normal lah jalannya ya Karena kan kalau untuk orang kerja paling 20 sampai 40 km Ibu 200 sampai 300 km Ada keluhan nggak bu? Teluhannya pasti sih Seiringnya sering dipakai gitu kan Karena tadi Pak Paskel bukan rute yang normal tuh Tarikan mulai agak berkurang ya kan Baru setahun ya? Baru setahun gitu kan Dan orang bengkel itu pasti bilang Oh motor baru kilometernya udah ngeri ya gitu kan Dibawa kemana nih motor gitu kan CVT-nya agak gredek gitu kan Kalau penyusutan alhamdulillah sih enggak bang Eh Pak gitu kan Karena kan saya udah rutin tuh minimal 2 minggu 2 minggu sekali itu harus ganti gitu Cuman kalau untuk kotornya pasti kotor walaupun baru 2 minggu Untuk penyusutan nggak ada Belum ada ya? Belum ada Dari sini kita bisa lihat si ibu ini telah berjalan Rutenya tuh sangat luar biasa 200 sampai 300 km per hari Mari kita akan cek olinya seperti apa Dan kita akan bawa ke lab untuk lihat oli yang berjalan selama itu seperti apa Setelah bupe ini datang Selanjutnya kita akan membuat kembali motor N-Max-nya itu Agar lebih segar atau lebih enak lagi untuk dikendarai Hal yang pertama kita lakukan adalah Memberikan oil system yaitu engine cleaner dari master Agar kotoran yang menumpuk pada mesinnya Atau di ruang mesin yang tercampur oli Dapat lebih segar lagi Karena dengan menggunakan oil system dari master Dapat merontokan kotoran yang berada di dalam mesin Selanjutnya setelah kita memberikan oil system engine cleaner dari master Terlihat hasil dari oli yang telah tercampur Oil system ini begitu kotor dan sedikit ada gram Mudah-mudahan mesin motor bupe ini masih dapat berfungsi dengan normal Sehingga dapat mencari nafkah kembali Oke selanjutnya di area filternya ini Kita bisa lihat ada sedikit penumpukan oli atau lumpur Kita menggunakan engine deliezer dan carburator cleaner dari Preston Agar dapat membersihkan kotoran-kotoran yang menumpuk di filter oli N-Max ini Terlihat kan kalau disitu kotorannya sangat tebal sekali hingga menutupi filternya Dengan menggunakan carburator cleaner dari Preston Dapat merontokan sehingga membersihkan kembali Dan kita berharap kinerja filter olinya ini kembali maksimal Selanjutnya setelah pembersihan dan pengurasan oli selesai Kita mengeluarkan oli master ke dalam mesin N-Max ini Agar motor ini dapat kembali berfungsi Serta menjalankan aktivitasnya sedia kalah Lanjut kita akan melakukan pembersihan CVT Dengan menggunakan Preston deliezer Karena terlihat disini sudah ada oli di area CVT-nya Makanya kita menggunakan Preston engine deliezer Agar oli-oli tersebut dapat kontok Sehingga ruang filter CVT-nya kembali segar lagi Tanpa ada oli dan debu yang menempel di area filter CVT-nya tersebut Kita melakukan pengurasan di oli gardan Kalian bisa lihat kan Oli gardannya itu warnanya tidak wajar sekali Karena oli gardannya bu Penny ini Di motornya ini sudah tercampur dengan air Kita tidak tahu penyebabnya apa Tapi kita melakukan penggantian Agar tidak merusak di area gardan Menggunakan Master Gear Oil Scooter Matic Selanjutnya setelah kita beres dengan area oli Lanjut kita ke area pengereman Disini kita melakukan tes dengan alat Yang sudah kita bawa dari lab Yaitu alatnya ini dapat mengetahui Cairan rem ini masih layak atau tidak Kita bisa lihat ketika kita melakukan pengetesan Berada di angka 4 Yang harusnya cairan rem ini harus diganti Karena sudah mengalami penurunan fungsi Lalu kita menguras cairan rem tersebut Sehingga habis agar kita dapat menggunakan cairan rem yang terbaru Menggunakan Preston.4 Sehingga bu Penny dapat kembali beraktifitas Tanpa terfikir lagi remnya itu dapat blong satu saat Dan yang terakhir bu Penny sempat bercerita Sering sekali bu Penny itu tidak menemukan pom bensin Ketika ia sedang dalam melakukan pekerjaannya Jadi ia sering menuangkan bensin eceran ke dalam motornya Jadi kita sarankan petrol injektor full system cleaner ke dalam ruang bakarnya Agar ruang bakarnya itu kembali prima Dengan menggunakan master petrol injektor Mampu membersihkan tanki bensin Serta saluran bensin Sehingga dapat membuat kendaraan bu Penny itu kembali prima Karena kita telah membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam ruang bakarnya Sehingga tercampur pada proses pembakaran Kalian bisa lihat kan oli motor yang ke sini begitu agak memperhatinkan Karena terdapat banyak gam dan mumpur di olinya Makanya setelah kita mengganti oli dan kita memplacing olinya Kita berharap motor ini bisa lebih awet lagi Dan terjaga performanya Agar ibu Penny tetap bisa menjalankan aktivitasnya sebagai driver ojek online Kemungkinan juga karena ibu Penny yang beraktifitas begitu cukup berat Dan sehari-harinya harus menempuh jarak yang jauh Ada indikasi kemungkinan oli yang dipakai itu tidak oli atau palsu Makanya terdapat banyak gram dan mumpur di dalam olinya Jadi kita menyarankan agar ibu Penny mengganti oli di dealer-dealer resmi Atau toko-toko yang menjual oli original Agar tidak terjadi lagi seperti oli yang dia gunakan sebelumnya Terima kasih banyak untuk Master Oli yang sudah membuat binerja mesin motor saya Menjadi lebih perkasa dalam mencari nafkah untuk anak-anak saya Terima kasih Master Oli, jaya 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 Sekian video dari kita Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Agar kalian tetap menjaga performa motor kalian Dengan memperhatinkan oli yang kalian pakai Terima kasih telah menonton